Timnas Indonesia akan tampil dengan wajah yang berbeda di tahun 2022 ini dan ada empat pemain keturunan yang menyatakan siap membela Timnas Indonesia dan sedang diproses administrasinya dibawah Sinta Eeyong memang sangat menjanjikan sejumlah pemain keturunan pun dibidik untuk bisa membela Timnas berikut ini empat pemain keturunan yang siap membela Timnas Indonesia anggota Exko PSSI Hasani Abdul Ghani memberikan informasi tentang empat pemain keturunan yang siap membela Timnas Indonesia empat pemain itu sudah dikontak oleh pelatih Sinta Eeyong dan menyatakan kesediaannya Miss Hilges pemain yang berusia 20 tahun ini memang punya darah Indonesia dia mengaku ibunya adalah orang asli Indonesia yaitu berasal dari Manado Sulawesi Utara Hilges merupakan kelahiran kota Amesfud Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001 Ragnar Orat Mangun Ragnar Orat Mangun berposisi sebagai penyerang tapi pemain 23 tahun itu secara reguler lebih sering bermain sebagai winger kanan maupun gelandang serang dia punya kaki kanan yang dominan Sandi Wals back kanan klub Belgia Cafe McHellen yang ingin membela Timnas Indonesia karena darah dari kakeknya yang lahir di Indonesia keinginan Sandi Wals berseragam Timnas Indonesia bisa segera menjadi kenyataan Jordi Amat saat ini Jordi Amat bermain untuk Open tim kontestan Belgian first division A atau kasta teratas dari Liga Belgia Jordi Amat membela Open sejak 2020 setelah pindah dari Rayo Valecano pemain berusia 29 tahun tersebut cukup banyak memiliki pengalaman terutama dalam karirnya di Spanyol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!